Time flow, volume target, ini yang pressure. Dia sifatnya apa? Deselerating flow. Itu yang memperbaiki distribusi gas dibanding dengan yang constant flow. Deselerating dia. Itu yang sebabnya yang disebut pressure. Jadi kalau pakai pressure, satu banyak untungannya, mengurangi risiko baru trauma, bisa mengembalikan alveol yang collapse, plus improve gas distribusi. Ini dia perbedaannya. Nah, kemudian kita lihat lang protektif strategi. Berapa banyak sih tidaklah volume dan PIP? Kita harus lihat dasarnya bahwa dikenal sekarang LPS, lang protektif strategi. Satu, low tidal volume, dan jangan sampai nggak pakai PIP. Gimana sih asal-muasalnya lang protektif ini? Asal-muasalnya dari tahun 70 sebenarnya. Si Henning Pontopidan, dia hanya, dia major force dalam ventilasi mereka tahun 70-an, dia mencatat bahwa kalau kita ngasih small tidal volume pada pasien ARDS, dia akan, pasien-pasien itu rasa discomfort. Oleh sebab itu, dia mengusulkan menggunakan tidal volume 10 cc sampai 15 cc. Ini yang diikuti sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di papernya di NEJM. Dari sejak itu anestesi pun semua menggunakan 10 cc sampai 15 cc. Mungkin sekarang senior-senior masih banyak yang menggunakan 10 cc. Dia mengatakan konsekuensi memang terjadi hiperventilasi atau hipokabni, tapi itu gampang diatasi. Setelah dua tahun si Pontopidan ini, tahun 1974, si Webb dan Tir melakukan penelitian pada tikus. Ini tikus diisolasi parunya, ini yang normal. Ini 45 menit, pakai RW presen 45. Kiri yang normal, middle, setelah 5 menit, mulai ada UDIM. Nah ini setelah 20 menit, yang sebelah kanan, UDIM semua. Dan large congesting. Kalau diberikan 45 selama 20 menit. Bayangin pasien itu kalau presennya tinggi sekali. Karena tidak ada volume tinggi. Nah 11 tahun kemudian, Dreyfus melihat pada PIP. Ini IARATS yang diberikan presenya 14, PIP-nya 10 normal. Ketika dinaikkan presenya, tapi pakai PIP. Yang ini parah. UDIM. Karena apa? Sama-sama 45, tapi nggak pakai PIP ini. Nah sejak saat itulah terkenal istilah lang protektif. Jadi kita, selain low tidal volume, kita juga harus memakai PIP. Jadi rasionalisasi ventilasi pada IARDS, jangan sampai overdistensi, jangan sampai kolaps, alveolinya, dan perfusion ratio. Kita lihat di sini. Bahwa kalau pasien IARDS itu kayak Bbilang konsep. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada pasien IARDS, itu kan nggak semua homogen. Ini yang rusak, yang putih kan? Ada juga yang hitam. Yang hitam itu yang IARATS. Nah ini yang disebut sebagai Bbilang. Ini yang non-IARATS. Apa itu Bbilang? Jadi kalau kita kasih PIP di sini, ini yang rusak, ini yang sehat. PIP itu akan lari ke semua yang sehat. Jadi yang rusak itu paru yang sehat sebenarnya. Ini disebut Bbilang konsep. Jadi injuri itu normal. Karena nggak ada pasien IARDS yang putih semua, nggak pasti ada hitamnya. Ya homogen. Jadi ventilator itu hati-hati, bisa bahaya juga. Nah kalau kita lihat juga dari pervulsif yang gerasi, ini yang tadi. Yang saya mau tekankannya di sini. Jadi selain juga dia bisa menyebabkan kerusakan alveoli, nah ini. High PIP dan high tidal volume bisa menyebabkan impak hemodinamik, yaitu terjadi sedangnya akut right heart failure. Terjadi roll-roll kardia keput. Selain dari severe hypoxemia. Jadi dua hal yang terjadi berbarungan pada IARDS. Kalau kita intubasi. Oleh sebab itu, tahun 2000 diciptakan istilah LPS. Jadi LPS itu penjelasannya begini. Ini konvensional ventilator ini. High tidal volume, overdistensi, lihat. Amplitudonya lihat. Tanpa pakai PIP. Jadi pada waktu ekspirasi, keburu kolaps alveolinya. Itu yang nggak disukai sama alveoli. Repetit berulang high amplitude itu yang merusak paru. Makanya dibuat protective ventilation, apa itu? Nggak usah terlalu tinggi tidal volume-nya. Jadi kita lihat cuma sampai sini. Tapi juga pakai PIP. Ini yang disebut long protective strategy. Kalau kita pakai loop. Jadi di sini pada waktu fungsional residual capacity, pakai ventilator ya. Ini deliver nafas. Naik, 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 naik. Sampai satu titik di mana ada yang disebut upper total long capacity. Nanti akan kelihatan. Di sini dia akan tunjukkan. Ini lower inflection point-nya di sini. Ini upper. Jadi kalau kasih tidak volume, jangan lewat sini, pelatuh. Kalau kasih PIP, minimal di sini PIP-nya. Jangan sampai nggak ada PIP. Jadi gunakan PIP di atas. PIP-flex ini untuk menghindari under recruitment dan keep tidal breathing between upper and lower untuk menghindari overdistensi. Itu namanya PIP-flex pada long protective strategy. Terakhir, bahwa ventilator itu juga berbahaya. Ini bisa menyebabkan biotrauma. Jadi kita kasih overdistensi pada ventilasi mekanik, pro-inflammatory mediator akan keluar karena scratch di paru. dia spillover masuk ke pembuluh darah dan disebar ke seluruh tubuh. Terjadi apa? Biotrauma. Biotrauma itu akan menyebabkan multi-organ fever. Jadi pada pasien ARDS sekarang gitu. Sudah high PIP, tautau besok gagal ginjal, aki. Gagal liver. Karena apa? Karena sitokainnya spillover. Dia berputasi. Jadi sama Ranieri, kalau kita lihat di sini, di perisadilafas, fluid dan plasma, ini bal, ini plasma. Kita lihat. Dari bal itu TNF alphanya tinggi. Yang kontrol, yang protektifnya lebih rendah. IL-8 juga demikian tetap tinggi di bal, di paru. Tapi kalau pakai protektif itu konsentrasinya menurun. IL-6 juga demikian. Rata-rata menurun setelah pakai protektif. Nah ini dalam protektif. Ini dalam plasma. Ini dalam paru nih. Kalau pakai lang protektif dalam plasma yang tadinya tinggi, yang kontrol jadi dalam volume tinggi, pakai lang protektif turun. TNF alphanya. Sama IL-6 turun. Berarti apa? Overdistance itu menyebabkan sitokain itu banyak keluar dan dia lari ke dalam plasma. Oleh sebab itu, ARDSnet melakukan proyek penelitian tahun 2000. Jadi pasien dibagi dua, RCP, grup yang 6 cc sama 12 cc per kilo total volume. pelatunya dijaga di bawah lah 30. Nah, PIP-nya mulai dari PIP kecil. 5, 5, 8, 8, 10, sampai 24. Jadi start dari low PIP. Kita lihat hasilnya yang lower tidal volume, yang survive sama yang discharge itu lebih banyak dibanding dengan yang tradisional tidal volume. Itu survival-nya lebih sedikit dan disarankannya juga lebih kecil dibanding yang lower tidal volume. Ini sudah lama dibuktikan, dari 20 tahun lalu. Itu nggak pernah berubah sampai sekarang, masih dipakai. Ini kan perencanaan dari sini, dari ARDS Network. Nah, PIP, berapa banyak itu cukup? Bahaya dari PIP itu kita lihat. Jadi kalau misalnya di sini, ya baik. Tapi kalau dia terlalu over distance, dia akan melakukan kompresi ke pembuluh darah. Ini high PIP akan meningkatkan mekanical compression, high PPR, high PAP, pulmonary artery pressure, high CVP, sehingga apa? Darah dari sistemik nggak bisa masuk. Venous systemnya jadi turun. Akhirnya kalau venous system turun apa? Ya karya pembuluhnya nggak ada. Nah ini, saya coba terangkan dari, ini kan analasesi, jurnal analasesi, saya rasa harus bisa paham juga. Ini di-publish tahun 1984, udah lama banget. Tapi saya lihat, jurnal ini paling bagus untuk menurangin. Jadi ada, dia penelitiannya begini, ini ada tiga pasien. Satu, pakai ventilator sendiri dia, tanpa dikasih PIP. Yang kedua, pasien kedua, grup B, itu yang ventilatornya juga sama, tapi dikasih PIP 9. Nah ini yang C, dia pakai car lens, jadi double Lumen. Jadi, masing-masing parus, satu, masing-masing ventilator. Lihat nih. Jadi, yang parus satu, pakai ventilator satu. Nah, nanti yang pakai PIP itu, yang cuma yang di-dependent, yang satu, yang satu nggak dipakaiin PIP. Jadi, PIP-nya separat. Bisa ya? Bisa paham ya? Jadi, yang satu paru, ini paru bukan pasien, satu paru, zero PIP, yang satu paru, paru kiri, itu pakai PIP 8, atau yang dependen lang. Nah, mari kita lihat dulu pertama, pulmonary vascular pressure. Lihat nih, ini yang nggak pakai PIP 14. Setelah pakai PIP 9, lu langsung 20. Emang naik. PAP-nya, pulmonary vascular pressure. Dibanding yang ini. Nah, ada output. yang nggak pakai PIP 1,93, yang non-dependen, yang di-dependennya 2,5. Tapi yang non-dependen, atau yang pakai PIP, ini 2,73 kada output. Ini signifikan menurunkan kada output PIP itu. Ini terbukti. Dibandingkan dengan yang tanpa PIP. Jadi PIP itu harmful. Ya mungkin nanti kita akan bicara mengenai Guyton ya, di seri berikutnya. Sekilas aja di sini. Jadi teori Guyton mengatakan saat ini bukan Starling lagi. Guyton itu udah basic, kita harus belajar itu. Bahwa ini kan kalau kita lihat sirkulasi ya. Ini jantung kanan, CNR CVP, ini organ, ini gradient pressure. Jadi sebenarnya menurut Guyton, sekilas ya. Jadi darah yang keluar dari ventricle kiri ini ke sistemik, itu yang ditentukan oleh jumlah darah yang masuk ke jantung kanan. Simple logik kan? Jadi kalau darah yang masuk 50, itu juga 50 yang dipompa. Jadi kada output ventricle kiri itu sama dengan venous return. Nah, berarti bukan stroke volume kali heart rate gitu. Menurut Guyton bukan itu. Yang penting itu venous return. Jadi kita harus tahu siapa yang menentukan venous return kalau gitu. Ada tiga. Satu. Apa namanya? Gradient pressure antara, bukan tiga. Gradient pressure antara tekanan di sini, CVP atau right atrium, dengan sistemik. Sebut min systemic pressure. Jadi misalnya kita normal CVP itu sekitar 0, menurut Guyton. Sistemik itu 8. Karena ada gradient pressure 8 ini, darah itu kayak secara pasif masuk ke jantung kanan. Sehingga dia mudah. Nah, jika kita loading cairan, terus ventilasi mekanik, sehingga high PIP, sehingga CVP kan pasti naik. Kalau misalnya gradient pressure, eh, sorry. Misalnya pressure pulmonary vascular pressure yang naik, berarti kan ERV juga naik. Pressure ERV. Kalau pressure ERV naik, CVP naik. Nah, kalau CVP naik, misalnya dari sistemik 8, CVP 8. Berarti gradient pressurenya 0. Nggak ada darah yang masuk ke sini. Itu menyebabkan tiba-tiba jadi right ventricle after load beringkat, gagal jantung mati. Karena apa? Darah yang nggak ada yang masuk ke jantung kanan, eh, darah di jantung kiri sampai apa yang mau dipompa. Bahkan penelitian yang lebih lanjut, kalau pressure di sini naik, itu backward pressure ke belakang. Jadi organ-organ distal, torakal itu jadi gagal organ. Karena apa? Sudah dikatakan penelitian, 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 penelitiannya meningkat, refer. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat pada penelitian berikutnya penggunaan PIP ini, ini sama penelitiannya, sama dia juga, itu kan 4 tahun kemudian, tahun 2004, kayak tadi penelitian tadi, cuma PIP-nya mulai dari tinggi, PIP-nya mulai dari 12. Ini yang low PIP kan tadi 5. Dibandingin head-to-head low tidal volume sama, tapi 1 pakai mulai dari PIP, udah, 1 langsung 12, terus lain bertahap. Anda akan melihat result. Ternyata, overall survival yang lower PIP yang lebih tinggi. Discargung juga. Dibanding dengan yang higher PIP. Jadi bisa saja matinya banyak karena apa? Karena itu gagal jantung kanan. Jadi kalau kita lihat, PIP itu seperti double-head swarms. Apa itu? Kalau kita lihat di sini, di ARDS, di satu sisi DSC-nya dia meningkatkan PEOD, jelas mencegah traktasis tadi, menurunkan work of breathing. Tapi di sisi lain, dia punya apa tadi? Meningkatkan interatorasi pressure, meningkatkan pulmonary vascular resistance, sehingga meningkatkan CVP, jadi penurunan karya output, dan meningkatkan VQ ratio in non-dependent land. Jadi susah. Choose the best among the worst. Antara kontrol dan spontan. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat, ini kalau pasien itu pakai ventilasi mekanik, terus dikontrol, pakai relaksan, dengan spontan dibandingin. Coba kita lihat. Jadi dependent area, kan gravitasikan darah itu turun ke bawah. Itu lebih besar pada spontan breathing. Lebih besar kan otaknya. Dibandingin yang kontrol. Karena kalau kita kasih relaksan, itu diaframakan lumpuh. Ini kalau kita kasih positive pressure dari atas, dia nggak bisa gerak ke bawah, karena tekanan abdomen lebih tinggi. Sehingga area untuk ventilasi perfusi lebih kecil. Makanya dokter analisis sudah tahu. Jadi bisa katanya, silakan ada yang nanya ke dokter analisis. Kalau misalnya sudah mau selesai operasi, selama operasi dikontrol, itu 1,95-95. Pas pasien dokter budaya udah mulai jahit kulit, di-spontanin dokter analisisnya. Saturasinya 1,99. Karena apa ini? Perfusi ventilasi. Nah bayangin pasien di ARDS. Masih dikontrol juga ya. Space ruangnya makin kecil ya, makin hipoksemi. Makanya tren sekarang itu adalah pasien ARDS di napas spontanin. Jangan dikontrol. Jadi better VQ ratio pada spontan. Ini pada CT scan kalau kita lihat. Ini yang pada muscle paralysis. Dibanding dengan yang spontan breathing. Yang lebih besar, karena apa ini dia peramai ke dorong ke atas. Sehingga ratio untuk ventilasi perfusi yang lebih bagus, yang spontan. Nah, sebaik konklusi sampai kita ntar diskusi ya. Jadi the importance bad side clinical adjustment for timing intubation to orient too late is harmful ya. Harus diingat. Dan intubasi dan penggunaan mode ventilation lebih baik allowing spontan breathing avoid muscle relaksan use pressure control and volume control untuk menghindari baru trauma dan membiarkan terjadi permissive hipercardia. mau CO2-nya 60, 70, enggak apa-apa. Pasien mati bukan karena hipercarbi, tapi karena hipoksemia. Yang makanya disebut sebagai permissive hipercarbi. Kadang-kadang ada dokter atau mungkin perawat juga jadi ikut-ikut buffer, lihat AGD, CO2-nya 60, dinaikin lagi di dalam volume-nya, dinaikin lagi RR-nya. pas keluar AGD, wah, puji Tuhan, jadi 40 CO2-nya. Apas itu Ares. Yang mana yang Anda pilih. Hindari PIB lebih tinggi dari 12, hati-hati. Atau bisa sih boleh, cuma titrasi. Artinya kalau kamu setting lebih dari 12, jangan kemana-mana, tinggal situ tungguin, lihat saturasinya. Itu namanya titrasi. Bukan preskripsi, kalau kita ngobat di ICU. Supaya apa? Mencegah biotrauma, mencegah peningkatan CVP, mencegah akut rita. Dan use furosemide, karena jelas pada IRDS, itu kan Uden paru. Karakteristiknya. Mau COVID-nya, mau enggak. Pokoknya dia leakage. Karena sitokain itu, ini pembeluh darah leakage. Kalau leakage, apa yang terjadi itu? transludasi cairan plasma dari intrafaskuler ke intrasisial. Untuk mencegah fluid overload dan menurunkan kapal hidroksesifresor. Demikian, ada pertanyaan? Dr. Riana, silakan. Terima kasih, Dr. Sears, untuk pelajarannya yang sangat-sangat baik sekali, sangat menarik, sangat jelas. Kita jadinya semuanya bisa menikmati pelajaran yang sebenarnya cukup rumit, tapi Dr. Sears bisa menyajikannya, sehingga buat kita itu jadinya menyukai pelajaran mengenai IRDS, terutama yang pada pasien COVID-19. kali ini tadi sudah saya buka, untuk dipersilakan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa diajukan melalui kolom chat, atau bisa juga ditanyakan langsung. ini sudah ada pertanyaan satu dari Dr. Jacqueline, dok. Ya. Panggilannya dokter. Apakah memang masa relaksan dilarang penggunaannya pada IRDS? atau ada pengecualian pada pasien tertentu? Ini terkait yang tadi yang penjelasan dokter mengenai penggunaan masa relaksan lebih baik pada pasien dengan napas spontan dibanding dengan kelompok otot, pada penggunaan kelompok otot untuk komplain separuhnya karena tertekannya di apatman. Ya, jadi memang ada yang baru, penelitian baru kan akhirnya merekomendasi penggunaan relaksan. Tapi bukan untuk intubasi loh. Maksudnya begini, ketika pasien IRDS itu kan hipoksemia, kalau dia bergerak-gerak, moving, apalagi gelisah, itu kan oksigen dimannya makin naik. Dalam keadaan low supply hipoksemia, terus dia dimannya tinggi, kan bisa terjadi shock. So, that's why mereka penelitian itu ya sudah dikasihlah relaksan. Dengan dikasih relaksan, oksigen diman berkurang. sehingga suplainya yang meskipun suplainya rendah, nggak menyebabkan defisit atau oksigen deb. Jadi, tetapi itu pun nggak barusan, nggak banyak, nggak kuat. Karena dulu dilarang relaksan dulu. Ini baru sekitar dua tahun lalu keluar ini. Jadi, makanya ada tulisan tadi neuromuscular blockade. saya kalau ditanya as my experience selama 20 tahun di ICU, saya nggak pernah gunakan relaksan kepada pasien ARDS. Malah, saya kasih dipsedasi dan saya biarkan nafas spontan. Harus pakai dipsedasi yang bagus. Saya pakai propofol tentu. Karena kalau saya pernah pakai morfin sama dormicum itu malah ketemu di waktu itu, nggak tahu kalau di pasien saya, pernah ketemunya jadi withdrawal, terus tidak efektif. Sehingga ini harus pakai relaksan. Tapi kalau kita menggunakan deep sedation dengan yang bagus, ya kita nggak perlu relaksan untuk menurunkan oksigen deb. Karena yang saya cari, ya mungkin karena saya was born as anastasiologis, jadi saya tahu persis yang namanya kalau nafas spontan itu pasti lebih baik oksigen. Karena kalau lagi bius kan begitu, kita kelihatan banget. Kalau lagi kontrol, coba kasih relaksan lagi bius, turun lagi saturasinya. Ntar udah mulai nafas spontan, naik lagi saturasinya. Itu prinsip itu pada orang sehat. Apalagi kalau pada orang yang hipoksemia berat. Kalau Anda memberi relaksan, yang gembira dokternya. Karena pasien nggak gerak-gerak. Yang mati pasiennya. Jadi memang harus milih. Intubasi juga gitu. Makanya saya sejak 5 tahun tahun 2015, akhirnya saya lihat ternyata hiperangulasi blit pada video larinoskopi itu memang tidak harus menggunakan relaksan. Karena relaksan itu buat dokter analisis kan biar mempermudah intubasi. Hanya untuk melumpuhin maseter sama pelika vokal. Supaya mudah terbuka, gampang masuk. Itu pada pasien yang elektif harus begitu. Tapi pasien sudah jelek, sudah berat, dokternya berkorban keringetan-ringetan dikit, cari itu pita suara, pasiennya nggak mati. Maksudnya gitu prinsipnya. Jadi harus judisius, harus bijaksana memilih. Saya tidak melarang pakai relaksan. Karena memang panduan di IRDS yang 2 tahun ini keluar, lagi menang lagi relaksan. sebelum ini dilarang relaksan. Saya juga nggak tahu kenapa keluar harus pakai relaksan sekarang. Mungkin karena didominasi, bukan intubasi bagi 2 ya, intubasi atau maintenance. Yang dikatakan sekarang inilah neuromuskular bukit itu pada maintenance. Tapi kalau intubasi, saya tidak pernah pakai relaksan. Oke. Terima kasih dokter buat pertanyaannya. Buat dokter Jacqueline, kalau ada respon atau mau bertanya balik, nanti bisa di-chatting lagi. Kemudian, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada host, Dr. Ido Besangi untuk mengajukan pertanyaan. Dr. Ido, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dok, ini kan saya ingin bertanya pada kasus yang memang severe. Jadi kan kita tahu bersama panduannya kan peak pressure-nya berapa, peak-nya berapa, tidal follow-nya yang dokter bilang 6-8. Kan kita sudah ada standar-standar atau guidelines yang tersebut. Nah, kalau memang kita sudah gunakan semua guidelines itu dan mungkin sampai pakai fraksi FeO2 sampai 100% dan target saturasi yang diinginkan tidak tercapai, apakah kira-kira langkahnya gimana? Maksudnya, apakah kita tetap dengan langkah itu atau kita misalnya ada pengecualian karena kita mau ngejar saturasi, yaudah kita melanggar aturan misalnya naikin peak pressure-nya mungkin bisa melewati 30 atau gimana ini mungkin saya bertanya pada kasus yang memang severe RDS kira-kira pengalamannya atau gimana ya? Terima kasih dok. Ya, ini pertanyaannya bagus banget memang harian saya masalahnya di situ ya ini karena sekuliah kelihatannya enak saya bawa ini tapi dalam praktek saya itu kadang-kadang nangis juga melihatnya gimana saya pada akhir misalnya saya sudah pakai 15 oksigennya sudah saya turunkan tidal volume sampai 4 cc per kilo sampai CO2 itu sudah sampai naik 60-65 tapi SpO2 itu masih misalnya di bawah 80 ada pasien saya yang SpO2-nya 80-an tapi laktatnya 1 enggak apa-apa dia berarti dia enggak apa-apa karena individual dia bisa menekan karena mungkin sedasi saya bagus juga ada juga pasien yang saturasi yang sudah 90 bukan sudah 90 tapi laktatnya enggak berapa bisa 6 jadi individual banget nah jadi ditanyakan tadi Ido desisinya gimana kalau misalnya sudah maksimum PIP meskipun di air DHS-nya sampai 24 boleh enggak masalah kan baca tadi 24 tapi itu kan paper bukan kalau kita kasih ke pasien kan beda hasil nah ketika dia sudah sampai 15-20 ya saya hanya ngandalin laktat kalau laktat dia masih di atas 2 saya masih toleransi sampai naik 20 tapi jangan lupa samain dulu Ido kering jangan basah kalau pasien masih overload masih bengkak enggak usah cerita selesaikan dulu itu Udem parunya kuncinya kan disitu kalau Udem parunya sudah resolve dia masih refractor saturasinya masih turun masih rendah the only one tadi yang saya katakan cek laktat kalau laktatnya tinggi you have to pray enggak usah maksa-maksa banget karena memang ARS itu mortalitasnya tinggi jadi don't be stressed di ICU karena pasien masuk ICU itu kan sudah severe kita punya keterbatasan juga kedua kedokteran ya kan kan semua yang tentukan di atas yang menentukan cuman kan kita sekarang belajar supaya kita-kita ini jangan jadi kontributor mempercepat kematiannya harusnya meninggal dua tahun lagi caranya apa kita belajar kan sudah sesuai kita belajar sudah berat semua pasien itu rata-rata mati memang tapi berusaha jangan jadi kontributor mempercepat gitu sepatah dia harusnya tahun depan itu udah bikin dua hari selesai cuman gara-gara apa namanya itu makanya ICU itu harus ada knowledge dulu karena kan banyak gini kan kalau kita tahu sendiri misalnya dari jauh udah kelihatan datang pasien umur 80 eh so ada yang teriak jadi Tuhan dia belum upaya padahal cuman kasih antibiotik sembuh dua hari tapi karena apa itu pasien itu artinya apa dia menjustifikasi dia menggunakan umur untuk justifikasi knowledgement itu yang maksud saya saat ini tetap ICU itu tetap mengajar terus supaya menghindari itu jangan sampai kita jadi Tuhan menentukan mati hidup seorang untuk menjustifikasi ketidaktahuan kita itu yang harus itu benar saya kalau misalnya step itu enggak ada kalau IDO punya ECMO you have to change segera ECMO ECMO itu kan adalah oksigenasinya diambil di luar paru jadi parunya disiratkan pakai ventilator kasih pip kasih tinggal volume biasa enggak usah maksa-maksa pipnya juga cuma 5 tapi PO2-nya nanti naik karena apa oksigenasinya diambil dari membran tapi ya ampun mahalnya minta ampun ya terus waktu Blue Babi juga hanya sukses di London karena emang mereka siap atau prone tapi kalau prone kan mesti 6-7 orang saya tidak percaya kalau kamu bisa can perform prone dalam keadaan covid karena covid aja rationersnya mungkin satu banding satu kali jadi ntar yang di prone hidup liba ke sebelah mati semua nggak usah terlalu mewah maksudnya kita harus sadar juga dengan struktur kita manpower-nya juga kesiapan kalau nggak tapi memang gitu pindah aja kalau emang knowledge-nya ada tapi jangan push tapi kamu tahu bahwa harus ekmoni atau tadi saya tahu apa brown gitu saya rasa itu good question jadi kita jangan stress juga di ICU semua pasien mati rata-rata saya nggak mau terusin lagi kamu yang terusin jangan jadi kontributor aja makasih dok izin kalau boleh tanggapi jadi kan tadi seperti yang yang saya tangkap jadi menurut pengalaman dokter George selama ini kan sudah berpuluh tahun di ICU jadi untuk pasien-pasien yang demikian mungkin ada pendekatan individual tapi ada parameter yang bisa diambil yaitu laktat ya dok ya kemudian yang kedua soal ECMO ya kalau kita lihat kasus di Indonesia kayaknya cuma budi karya doang ya dok yang bisa dapat ECMO Menteri Berhubungan kan denger-denger infonya kan beliau covid berat terus ada penyakit penyerta apalah tapi akhirnya bisa survive karena katanya dipakai inek mau di nggak sebrotong kalau covid nih covid nih nggak jelas ini saya kasih tau saya saya itu 14 kan yang yang dirawat di ICU 4 24 jam meninggal langsung jadi 18 total yang survive itu 4 4 itu gue discarus home umur 87 ada jadi maksud saya kalau mau dibilang karena ECMO nggak juga udah urusan hanya Tuhan yang tau lah dok ya ya itu ya susah sekarang kedokteran itu kan serba relatif jadi nggak ada yang bisa harus mengklaim oh saya hebat pakai ECMO nggak ada saya juga 4 nggak pakai ECMO with discharge home oke dok ngomong-ngomong tadi jadi kita kan punya di Kando tuh ada ICU ada ICU jadi ini ada satu pasien yang dikerjain kebetulan saya intubasi sama pasang CPC tapi kelanjutannya sama perawat di ICU ini dibikin peron jadi mereka tuh berempat dok ini sorry saya nggak bisa share fotonya di share screen karena belum kepindah ke komputer tapi ini ada contoh fotonya dok kalau dok mau lihat ya bagus ini bisa bisa sampai 4 orang sih dok yang ini oke berapa jam ini dok posisi peronnya iya jadi mereka jadi setelah saya belum sorry saya nggak ikutin perkembangan terakhir tapi waktu sesudah di proyek ada perbaikan dokter Eka mungkin boleh bantu 5-6 jam kemarin saturasi naik ke 99 dari 74 sekarang ikuti aja ikuti ikuti aja coba kan bukan soal naik saturasi yang penting outcome mati apa nggak kan penelitian begitu penelitian kan kita kan sekarang lihat outcome mati apa nggak jangan juga naik saturasi besoknya gagal ginjal karena kompresi dari intraabdominal misalnya atau apa itu kedokteran itu begitu mau nggak mau tapi jangan happy dulu dengan parameter saturasi emang itu penting betul tapi kalau mau mungkin kalau kita ketemu lagi 2 minggu lagi tolong laporin pasien kita bisa lihat apakah ada hidup apa mati kalau sekarang kan jadi hoax jadinya kita prone ini bagus tapi mati ya kan itulah evidence base susah nanti coba nanti saya tanya lagi minggu depan atau 2 minggu ketika kita ketemu lagi saya kan tanya yang dikas tauido tadi gimana dong yang prone asa ya ada 2 jawaban kemungkinan ya mati juga dok ya sudah saya nggak akan bahas lagi kalau dia hidup ya banyak faktor kan siapa tau dia antibiotiknya uangnya banyak ada cukup ya kan ada yang prone mati ternyata infeksinya nggak tertentu dengan baik banyak faktor di isu nggak bisa cuma gara-gara satu aja oke makasih dokter ya sama-sama ya terima kasih selanjutnya ada pertanyaan dari peserta yang sudah dicek di sini dari dokter Prisya Riana dokter Ichi dok katanya menurut dokter Ichi bertanya bagaimana pada pasien hipotensi dan desaturasi sudah terpasang ventilator dengan PIP 5 mana yang sebaiknya dikoreksi lebih dulu apakah tensinya dulu yang diperbaiki atau PIP-nya dulu yang diperbaiki kalau PIP kan urusannya dengan saturasi ya oh tapi desat ya desaturasi ya lakukan dua-duanya Ichi kan bisa dilakukan ya barengan kan simultan karena nggak ada yang lebih penting di sini dua-duanya penting karena hipotensi itu kan driving pressure ke sel kalau dia low tapi jangan lupa jangan-jangan pasien ini hipotensinya karena septic shock juga kan jadi jangan lupa antibiotiknya harus tepat terus fasopressornya naikin dan fasopressor itu jangan suka kayak ngasih kemencit gitu kilik-kilik harus dititerasi kadang-kadang kan maksimum dos yang dianjurkan oleh tebul itu lima mikro per kilo per menit lima mikro per kilo per menit ini kadang-kadang ada senior atau suster senior norepinephrine berat satu mikro so jangan naik lagi katanya gitu loh emang dia yang ahli apa karena itu kan bisa dilusi norepinephrine itu tiap orang beda-beda ada orang yang satu mikro baru tercapai ada yang harus dua mikro tapi keinginan untuk naikin itu yang bikin hipotensinya prolong jadi mati harus diciterasi anak sesi itu yang benar sebenarnya kerjanya kalau dia mau bius itu tensimeter ditulis dirubah intervalnya tiga menit kalau baru itu basi balas satu menit kenapa enggak kita bisa lakukan juga di ICU di ICU itu kadang-kadang satu jam sekali itu udah keburu meninggal jadi dua-duanya komersiasi dua-duanya dan itu bisa dilakukan simultan bagus jangan dibikin listing simultan terima kasih dok selanjutnya dari dokter Eka ini pertanyaannya untuk pasien yang masuk dengan gambaran ronson torak tipe satu yang tadi yang COVID-19 dalam perkembangannya menjadi tipe dua jadi dari LR jadi HH jika diberikan jika iya berarti monitoring foto torak harus dilakukan setiap hari ya enggak kan tadi udah ditujukin gambarnya itu kan ketahuannya dari CT scan makanya saya tulis tadi apakah kita perlu CT scan bedside ini karena di ronson enggak kelihatan enggak kelihatan belum kelihatan lebih early di CT scan bisa direkrutkan bisa direkrutable atau enggak dapatnya dari CT scan tapi ada konversi yang setahu saya sama dokter siap pernah diterangkan coba lihat literatur lagi ada konversi pembacaan misalnya GGO antara CT dengan ronson dia harus lakukan dua kali posisi posisi apelateral sama posisi dari samping baru bisa kelihatan itu ada dia ini tipe satu apa tipe dua itu benar jadi kita harus tahu ini tipe satu apa tipe dua masalahnya kan tahunya dari CT scan nah tapi yang saya baca pernah ada dokter yang dokter radiolog coba komunikasi sama dokter radiolog bisa enggak mendapatkan misalnya GGO yang paling kecil di ronson yang di CT scan itu nampak tapi di ronson enggak setahu saya itu bisa dari samping masalah tapi at least coba baca di ronson itu enggak begitu jelas kalau pakai CT kita malah pakainya HRCT High Resolution CT Scan nah tapi kalau sudah berat ya kan enggak tahu sendiri compliance tapi memang sulit menentukan apa ini masih kan gini banyak pasien yang di isolasi biasa itu kan saturasinya mungkin masih 92-95 jangan lupa dia itu pakai Optiflow atau High Oksigen dan masih kompos mentis ternyata misalnya sudah mulai putih parunya akhirnya ketika dia sudah jelek banget masuk ICU udah udah fibrosis udah enggak ketolong lagi itu harus benar itu harus dicari caranya belum ada di dunia ini cut off pointnya dimana karena ICU COVID sama non ICU COVID belum kerjasama kayaknya selama ini masih sendiri-sendiri saya juga gitu terima buangan udah jelek banget selalu-selalu sambil pikir I wish I wish bisa lebih early harus ada komprehensif manajemen antara per ICU sama ICU kita harus saling kasih kode ini tipe satu apa tipe dua karena itu early juga ada saya misalnya kecepatan intubasinya pas lihat transfer masih put tapi desat pasiennya ketemu desat kan instingnya itu keluar nalurinya harus intubasi benar kan bisa salah juga kalau gak intubasi desat atau di ares itu yang masih sulit mari kita teliti aja mesti ada yang concern dengan disitu menentukan when to intubate karena banyak juga akhirnya paru ngeluarin case report banyak kita saturasi cuma 80 akhirnya bagus sendiri gak intubasi mereka mengklaim banyak yang hidup dengan non invasif ya iyalah coba bikin penitian yang udah jelek baru dia tendang ke ICU udah mau mati gak fair penelitiannya mesti fair gak bisa mengklaim bahwa ini banyak yang gak intubasi malah hidup lah orang yang dikirim kalau udah udah mau game over mungkin itu pertanyaannya Dota Reka gak bisa ditentukan mesti ada kolaborasi oke dokter Reka ada komen atau udah cukup oke terima kasih dokter Reka dokter Sior selanjutnya kita melihat ada pertanyaan dari dokter Anastasia Lantang dokter Tasia ini di bagian di ICU kita juga di Tando ini bagaimana caranya mencegah right heart failure pada pasien yang diberikan PIP kemudian apakah ada indikasi harus segera jadi kapan indikasi harus dititrasi untuk menurunkan PIP-nya ya jadi ini bagus juga pertanyaannya ya jadi untuk mencegah right heart failure tentu nomor satu prevent high PIP itu udah pasti tapi kan kita gak sembarang orang PIP itu juga punya kemampuan meningkatkan PO2 kok nah makanya tadi yang Ido tanya itu saya bilang ya pakai laktat aja sulit kan sekarang laktat is the best menurut saya sampai saat ini nah kemudian kapan kita mau indikasi itu benar tuh jadi yang ditrasikan yang di slide saya tadi yang air-based natur kan saturasi target cuma 92-95 jangan tekan terlalu kan kadang-kadang ada dokter ada perawat yang suka gatel baperan sama saturasi gitu oh saturasinya masih 95 masih kurang naikin lagi PIP-nya padahal kalau diperisa laktatnya mungkin udah 0,1 jadi saturasi itu jangan dikejar 99 karena apa kan fraksi udah 100% udah toxic udah dapat oksigen toxic kan kita harus naikin PIP kan gak ada lagi cara mau naikin saturasi cuma dua kan naikin fraksi atau PIP tapi PIP ada konsekuensi nah itu yang kapan kita tahu ini stop saturasi cukup 92 atau kalau dimaju lagi whatever desaturasi yang penting laktatnya di bawah 2 berani gak karena saya pernah ketemu 88 tapi laktatnya satu saya biarin aja itu itu gak salah yang salah satu yang survive saya gak paksa lagi karena saya lihat laktatnya satu COVID jadi kenapa kita harus meningkatkan PIP itu hanya menyenangkan mata kita aja kan kita senang lihat yang 99 yang cakep-cakep cantik-cantik tapi pasien kita gak lihat kan kita harus menghentikan pasien bukan numbers monitoring latatnya per berapa jam bisa oh bisa tiap 2 jam saya saya cepat saya minta sekarang 15 minit keluar kan pakai komputer langsung kebaca mungkin kalau dikandau 2 hari ya udah bedside sekarang oh udah bedside oh hebat nah sekarang alat udah ada jangan kau kayak punya mercy disempat buat simpan baju harus diusit enak banget tuh kalau udah ada bedside kadang reagennya yang habis gimana roteleka bagus dong kamu jujur kenyataan gimana ada lagi ya sini ya terima kasih Dr. Sior selanjutnya ini pertanyaan dari Dr. Yusuf Ali Mustafa ini katanya apakah pada pasien COVID-19 ini apakah kriteria ekstubasinya sama dengan kriteria pada IRDS pada umumnya kebetulan dapat satu pasien COVID-19 dengan klinis secret yang luar biasa sampai pada saat ekstubasi pun secretnya masih banyak ini Dr. Yusuf ini dari rumah sakit Labu Halmahera jadi kemudian pasiennya ini selamat cuma memang dengan klinis sampai pada oksigen nasal kanul pun secret tetap banyak bagaimana komentarnya ya jadi ya ini bener nih jadi sebenarnya agak aneh ya karena COVID-19 itu kan harusnya dry kalau ada secret banyak apalagi color itu berarti ada infeksi sekunder bakteri udah gak ada virus yang tapi kalau dia prolong ya tentu kita tanya ekspertnya dokter paru mereka lebih tahu tapi kalau kriteria ekstubasi jangan lupa gak pernah berubah sejak zaman 30 tahun lalu satu RW potensi if you sure the airway bagus X2 dan RW itu kan terbagi dua jangan lupa pengaruh dari apa consciousness sama jangan lupa tracheomalacia saya hampir melakukan penelitian nanti ternyata pasien yang di intubasi pakai ETT apalagi kalau gak tahu di kandau udah pakai carmeter belum kalau mau kalau mau intubasi apa pakai feeling speed doang yang bener kan harusnya pakai carmeter ya karena minimal disitu kelihatan 30 mm ag karena kalau lebih dari itu kan karena di terakhir kita kompresi nekrosis terjadilah tracheomalacia itu yang menyebabkan sebabkan pasien udah bagus kompos mentis di ekstubasi intubasi lagi karena obstruksi karena apa tracheomalacia karena apa penggunaan itu eh gak boleh loh pakai speed lagi mesti pakai carmeter kalau bius mungkin ya operasi sejam dua jam tapi kalau ICU yang berhari-hari itu nekrosis terakhirnya makanya banyak sering banyak terakhir intubasi kan udah kompos mentis ya cabut dua jam lagi intubasi lagi karena apa itu jadi jadi bentuk huruf D terakhirnya karena nekrosis karena CAF-nya biasa eh kak kalau masukin perawat masukin membangin CAF itu berapa cc kalau di ICU itu hati-hati kalau bius mungkin masih ditoleransi kali ya karena mungkin operasi kan gak lama-lama adalah bonus dari IDO sedikit terakhir Malaysia tapi kan cuma sejam jadi gak sampai reintubasi tapi kalau ICU udah 7 hari pakai gak pernah dikendor-kendorin lagi atau balonnya tergantung perawatnya kalau perawatnya lagi seneng dia kasih pas-pas gitu tapi kalau lagi benci sama dokternya dia pom sampai 15 cc kan gak kelihatan di pasien ya kan nekrosis aja terjadi nah itu yang akhirnya yang tadi dikatakan si Yusuf kalau mau ekstubasi sama dari dulu gak berubah satu airway patensi itu terbagi dua conscious tapi hati-hati dengan tracheomalasia caranya gimana gak bisa didetect kalau tracheomalasia mesti pakai endoskopi caranya apa prevent aja dulu sejak awal kalau mau pasang calf mau balun calf-balun ya sebaiknya pakai calf meter kalau slime sih saya rasa udah sekundari karena covid itu kan kering mungkin manajemen antibiotiknya dokter Yusuf tapi kan kalau udah keluar risio mungkin kita kerjasama sama paru aja terima kasih selanjutnya pertanyaan dari dokter Livi Larung ini menurut dokter Livi bagaimana sebaiknya approach untuk pasien dengan ARDS berat yang disertai dengan obes yang berat pengalaman yang lalu susah mencapai target SPO2 baik pengaturan asinkronisasi ventilator maupun kendala dalam pembelian dosis sedasi yang tinggi ya itu obes itu sama pakai maksor relaksan pasiennya ya bayangin itu perutnya kan saking dia gendutnya itu preser dari abdominal itu menekan diaframa gak bisa gak bisa turun ke bawah jadi sama kayak makanya dia desat karena apa space area ventilasi perfusi jadi kecil karena apa dia gemuk gemuk itu kan interabdominal preser itu luar biasa sehingga diaframa itu cuma bisa kalau mau breathing cuma bisa naik ke atas interkostalis yang ngangkat dinding dada gak turun ke bawah makanya wajar deh desa terus nah kalau untuk dibilang apa namanya target saturasi tadi itu memang ya dilema sekali ya kalau itu makanya saya bilang cek laktat aja kalau saturasi cuma 8-9 biasa orang yang gemuk gitu udah terbiasa hipoksemia serius pikwikian sindrom ya dok pikwikian sindrom biasa desat dia ya harus pelajari jangan sampai malah kita targetin 99 ya mati pasiennya tanpa ada knowledge knowledgenya ternyata dia 88 mungkin pasiennya ngomong cuman si siapa living gak dengar kali eh saya biasa saturasi rendah loh jadi harus ya harus di itu ya di periksa aja laktatnya kalau misalnya laktatnya bagus gak usah maksain saturasi yang tinggi kalau dosis ya itu dia karena dia ventilator itu dosisnya kecil atau tidak volume kecil dia air hunger namanya itu kalau dia fighting sedasinya emang harus berani-berani kalau saya selama ini sedasi yang paling bagus itu cuman propofol menurut saya cuman mahal banget ya susah ya gak tau di kandau protapnya pakai apa sedasi ngodor masih ya morfin itu hati-hati loh dormicum dia itu kalau orang gemuk dia disimpan lama di dalam PET udah stop sekarang lima hari lagi baru bangun kalau propofol kan spontan fentanil midazol itu propofol doang saya dari dulu propofol malah kadang-kadang saya pakai trauma untuk analgetik narkotik untuk pasien ICU tapi kalau dia post-op terus kan pain itu ada kerucut kan kalau saya pakai fentanil itu post-op tulang yang wajar pakai kan painnya tinggi tapi kalau hanya mau ngilangin pain apa namanya ETT hari ketiga juga pasien sudah adaptasi itu ETT nggak rasional lagi kita pakai kecuali post-op gitu terima kasih dok terima kasih untuk penjelasannya selanjutnya ini ada pertanyaan dari dokter Christy Alo dokter Cilodok di ICU kita kapan sebaiknya kita intubasi jadi kapan waktu intubasi maksudnya yang tadi yang dokter bilang kita nggak boleh kecepatan nggak boleh juga terlambat waktu kita intubasi karena komplikasinya masing-masing ada komplikasi kalau kecepatan gimana kalau terlambat gimana karena dari pengalaman dokter Cilodok ini ada pasiennya sudah saturasinya 70 tapi masih baik-baik ada yang saturasinya masih 88 kaunya sudah menurun yang tadi yang dokter bilang jadi ada tips dan triknya nggak dok gimana menentukan kapan itu laktat tadi menurut saya laktat the best kalau saturasi 70 laktatnya masih 1 berarti kan kemampuan oksigen diman di tubuh dia nggak boros jadi mungkin nggak apa-apa itu riski untuk intubasi kan harus ditimbang risk sama benefit kalau kita intubasi laktatnya 1 risikonya intubasi jadi lebih tinggi dibanding benefitnya tapi kalau kita saturasi 75 laktatnya 8 worth it untuk di intubasi karena laktat 8 itu increase mortalitas kita punya meskipun masih tipe 1 meskipun masih tipe 1 karena pasti adalah walaupun tipe 1 kan pasti ada yang sudah teriktasis dibuka pakai PIP mungkin lebih bagus tapi jalanin dulu yang optiflow non-invasif jadi sebaiknya jangan dilewatin itu atau pakai face mask jangan dinasal aja atau nasalkan lewatin dulu pas itu mungkin itu baik dok terima kasih selanjutnya ini ada pertanyaan dari dokter Jacqueline lagi dok menurut dokter Jacqueline menanyakan pengalaman dokter untuk penggunaan prokopol yang tadi pada pasien shock yang sudah dengan pasopresor dosis tingnya jadi maksudnya peri presiden shock apa dokter masih pakai untuk sedasinya pakai propofol itu sangat baik jadi pisahin itu nggak ada hubungannya jangan digabung-gabung propofol buat sedasi ya tentu itu mempunyai konsekuensi pasolidratasi tapi propofol itu kan kita udah tahu dia hipotensi itu kalau bolus kalau drip mana ada ada itu beda kalau memang dia hipotensi karena propofol naikin aja dosis fasopresor karena propofol itu penting untuk menurunkan oksigen diman satu hal yang berbeda jadi kalau memang jangan disatuin itu urusannya blood pressure yang fasopresor propofol itu untuk sedasi hipnotik lah dia malah tapi dia ambil advantage-nya karena oksigen diman kan bisa turun kan propofol dipakai juga buat kraniotomi buat pengganti pentotal misalnya koma bisa iya kan advantage-nya kan banyak tuh propofol terus kalau gara-gara dia bikin hipotensi itu pasti ada orang yang bikin hoax hipotensi itu kalau dibolus lagian juga kalau di hipotensi kan kita sudah punya fasopresor kenapa kita harus risau jadi kalau Dr. Jekri maksudnya tanyanya gimana cara penentuannya dok kan di satu pihak pasien shocknya kan tensinya juga turun udah dengan fasopresor apakah ada berarti kita kita hanya fasopresornya kurang kuat berarti kurang kuat kita lihat ini ya dok berarti monitornya yang kita perhatikan iya jangan sampai nggak pakai sedasi pasien on ventilator kita nanti ditangkap Komnas HAM maksudnya kalau sedasinya mungkin pertanyaannya bisa sedikit dikembangkan kalau sedasinya diganti dengan misalnya golongan Benzodiasepin atau misalnya Bidasolam yang tekanan darahnya tidak terlalu dipengaruhi itu bisa nggak ini pasti Dr. Resisi yang salah ngajarin kali ya masa sih hipotensi pada Benzodiasepin lebih ringan dari Propoco kayaknya nggak ya semua juga misalnya gini yang namanya sedasi hipnotik kalau di hipotensi sebenarnya karena apa karena di blok simpatis kita kan sehingga katekolamin kita lost hilang nggak ada respon lagi Benzodiasepin coba bolus 15 milu dormitum ya pasti kalau dia jual jadi tenang tensinya 80 bolus apalagi kombin sama si dotu fentanil malah suventa apa remi fentanil tambah oksikodon lagi tapi itu kan nggak itu kan buat sedasi biarin aja dia genre-nya beda itu genre klasik kalau vasopressor itu genre rock jangan disamain kroncong ya dok oke kroncong ya kalau saya kipop aja deh terima kasih dok selanjutnya ini ada pertanyaan dari dokter malahayati dok maksimal nilai laktat untuk toleransi evaluasi RDS COVID-19 berapa ya laktat itu general sama jangan nggak ada khusus buat COVID kan sama aja kan pokoknya minimal kalau tergantung makanya tanya ke labnya kalau di lab saya itu deh range normalnya di 1-2 tiap lab itu beda ada yang di bawah 1,5 0,5-1,5 kalau lab saya punya ROS itu beda EBOT punya lab juga beda yang penting normal aja cari range normal nggak ada patokan di atas 2 rata-rata 2 lah itu mortalitas itu meningkat berarti ada defisit oksigen DEP kan berarti hipoksemianya itu sudah mengganggu demand ada pasien yang mungkin diolak kronik hipoksemia laktat saturasi 70 tapi laktatnya masih 1 itu oke itu endpoint laktat jadi laktatnya itu tidak berbeda mau pasien apapun iya sama general itu terus ini pertanyaannya dia tadi yang Dr. Malayak itu upaya apa yang kita lakukan untuk menurunkan laktatnya itu tadi oksigenasinya berarti ya dok ya maksudnya jadi sekarang jadi beda misalnya laktatnya normal ya sudah standstill gitu gak usah apa gak usah naikin lagi tadi kan mau naikin lagi berarti threshold si pasien di saturasi 88 itu cukup jadi kamu tidak harus menggunakan untuk meningkat untuk meningkat the peak gitu maksudnya threshold jadi pertahankan sampai laktatnya normal segitu aja ya dok jadi kita patasan harus begini harus begitu gitu ya dok lihat pasiennya lihat kondisinya yang penting tahu peak maksimal itu kan di atas 12 itu udah general jadi kalau udah 12 terus nanti tanya konsulen dok ini peaknya 12 saturasi masih misalnya apa apa masih 85 harus kita meningkat the peak nah kan konsulen bilang cek laktat aja dulu biar semua jadi aman kita terlindungi karena ada bukti ilmiah dendata laktatnya 5 ya sudah saturasi segitu gak cukup dia harus naik peak konsekuensi gak apa-apa kalau memang terjadi apa-apa ya kita kan bukan Tuhan ya kita try to do the best our knowledge tapi kita punya pakem-pakem juga gitu mungkin begitu baik dok terima kasih selanjutnya ini ada pertanyaan dari dokter Jacqueline lagi dari dokter Leanda dokter Leanda Watung di ICU kita dok menurut dokter di slide slide yang terakhir ini bagaimana penggunaan atau indikasi penggunaan furosemid pada pasien COVID yang sudah terpasang ventilator target penggunaan furosemidnya sampai kapan kemudian pada keadaan hipotensi yang terpasang norepinephrine apakah penggunaan furosemidnya masih bisa digunakan ini lagi sama kayak tadi propofol saya jawabin yang terakhir dulu gak ada hubungannya furosemid sama norepinephrine furosemid itu akan dipotensi kalau kita bolus misalnya langudem itu sering kan dokter kolega suka udem paru berat bolus satu ampul setengah menit bolus abis itu tensi 60 itu wajar tapi kalau drip gak akan pengalaman saya apalagi pasang norepinephrine gak ada hubungannya beda-beda jendrenya furosemid itu mengurangi udem paru emang dia ada konsekuensi tensi turun misalnya tapi kita mempunyai fasopressor tidak penting biarkan jalan berdua gak apa-apa orang beda target kok gak usah dihubung-hubungkan nanti jadi jatuh cinta berusaha supaya gak jatuh cinta biar sama-sama senang terus apalagi tadi target furosemid saat ini targetnya yang penting balans jangan positif balans kumulatif jangan balans harian jangan mau kalau suster kasih tau balans harian itu godaan setan balans harian ya kan kalau dilapor dok 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 balansnya sudah positif 2000 eh sorry ya positif 2000 dia gak lapor yang kemarin minus 3000 dokternya salah berarti masih dehidrasi ternyata jadi harus kumulatif saya minta balans kumulatif berapa nah itu sampai balans kumulatifnya minimal nol itu lasip bisa kalian stop atau pakai target klinis kan kasih furosemid ada target misalnya apa udem perifer oh bengkak testisnya kayak bola basket gitu mukanya benjol kasih lasip sampai sampai kering atau udem paru ARDS sampai berkurang ya sudah target tercapai jadi gak ada preskripsi targetnya klinis terserah mau target klinis atau target balans kumulatif gitu mungkin baik terima kasih terima kasih dok ini ada lagi pertanyaan dari dokter Riko Sondak di ICU kita dok dokter Riko bertanya berapa lama pertimbangan tindakan tracheostomy pada pasien COVID-19 yang terpasang ventilator jadi misalnya kalau standarnya kan misalnya satu minggu kita udah langsung tracheostomy kalau pada COVID-19 gimana maksudnya dok kapan kita gak ada bedanya gak ada panduan tracheostomy untuk COVID-19 itu gak ada jadi sama aja berlaku biasa jadi kalau pasien tuh udah potensial bakal lama ya kan umur umur ETT itu kan ada kan itu yang jadi patokan kita untuk tracheostomy karena umur ETT itu kan 7-10 hari karena dia tidak biocompatibel 100% jadi akan merusak sistem imun kita malah nah itu kalau udah tercapai 10 hari lanjuran manufaktur kan harus diganti nah kalau dia masih pakai ETT masa ganti ETT itu kan sama reintubasi malah menyebabkan pneumonia mendingan tracheostomy aja dasarnya dari situ aja gak usah gak COVID-19 belum bisa gak khusus dia kalau soal itu sama aja berlaku umum itu udah benar 7 hari baik baik dok terima kasih selanjutnya ini alin ya ya betul alin tambahan bagaimana tambahan terapi fasopresin pada pasien boleh boleh kan ada istilah sekarang dekatekolaminisasi jadi dianggap pada semakin banyak penelitian ini anorepinephrine itu sebenarnya yang membuat jadi fatigue itu reseptor jadi kalau dia gak mau naik lagi tensi berarti reseptornya pasien itu fatigue nah kita mesti pakai cara lain untuk naikinnya yaitu reseptor fasopresin jadi boleh ditambahkan itu di sepsis panduan juga ada kok gak masalah yang penting targetnya kan blood pressure bisa itu dipakai fasopresin baik terima kasih jadi seperti itu jawabannya selanjutnya ini dari dokter christian sunur bagaimana penggunaan optiflow dibanding dengan si pep di igd setelah tekanan darah disupport dengan inotropik apakah ada pertimbangan tertentu ya enggak bagus malah oh pengalaman saya ya bagusan optiflow lah optiflow itu meskipun dia hanya provitif sampai 5 kali sampai 6 kalau si pep kan bisa sampai 20 eh 15 tapi buat apa tinggi-tinggi apa namanya pip malah si pep itu kan malah bikin apa namanya distensi abdomen kan udara itu kan 30% masuk ke lambung optiflow juga gitu optiflow juga gak akan efektif kalau pasiennya beradip nul ada pasien udah merupakan sadaran ngapain pakai optiflow itu tapi bukan dokter dia insinyur kalau si pep juga demikian kalau pasien udah mulai beradip nul ngapain pakai si pep intubasi aja tapi maksudnya kalau dibandingkan apa namanya si pep head to head dengan optiflow saya lebih prefer udah optiflow aja kalau optiflow gagal dalam berapa jam kok masih saturasi ya sudah intubasi jangan pindah ke si pep lagi ya mungkin itu ya terima kasih dok selanjutnya ini kebetulan yang bertanya sudah habis ini saya mau menyambung pertanyaan yang tadi dok yang sampai pertanyaannya saya pernah baca ada ancuran apakah ini terkait dengan yang tadi dok yang dokter terangkan saya lupa tadi siapa pertanyaannya siapa mengenai apa ada yang menyarankan bahwa pada pasien covid-19 lebih baik dipilih penggunaan FIO2 yang dinaikkan jadi FIO2 dosis tinggi lebih dipilih daripada tinggi atau mungkin yang tergantung yang jenisnya dok ya saya pernah baca tapi lupa dimana itu ya saya pernah baca tapi bukan penelitian itu komen ya kalau risas kan gak ada tetap susah covid-nya jangan dijadikan ideal itu juga berat kita juga masih belum banyak tahu tentang covid-nya baru lima bulan maksudnya gini tapi kalau prinsip umum sekarang orang lagi tidak menurunkan oksigen konsentrasi karena itu radikal oksigen jadi gini dalam keadaan kritis banyak radikal oksigen di dalam tubuh kita kalau kita masukin oksigen konsentrasi oksigen itu segera diubah menjadi radikal sama sitokain radikal oksigen itu sangat toksik buat sel makanya MCI aja sekarang kan target saturasi cuman gak usah kasih oksigen kan sampai di bawah 92 baru dikasih neonatus juga gitu udah gak bisa lagi ya kita di covid ini disahadapin sama dilema ya saya gak pernah mikir oksigen toksik oksigen aja dulu seratus karena lebih bahaya mekanikal kalau pip dinaikin daripada oksigen menurut saya karena dampaknya kehemodinamik kalau pip naik kalau oksigen toksik kita belum bisa lihat mungkin ke depannya kali tapi saat itu yang bisa bikin mati pasien adalah kalau kita pakai high pip rather than high oksigen itu menurut saya itu berlaku untuk dua jenis dua jenis covid ya apa itu ada kaitannya juga dengan happy hypoxia happy hypoxia dok happy hypoxia yang maksudnya dia dari normal-normal mungkin tadi yang berkaitan dengan pertanyaan sadar-sadar penuh tapi tiba-tiba dia apno atau tiba-tiba kalau di foto sudah terlihat ada GGO-nya sudah luas gitu happy happy hypoxia happy itu maksudnya yang saturasi yang rendah kan iya maksudnya dari yang kelihatan biasa-biasa kayak yang tadi masih kompos mentis tapi kalau dia nggak periksa dia nggak tahu ternyata begitu dipasang saturasi puls oksimetri udah desaturasi atau begitu di foto di CT scan udah GGO udah penuh semua petih itu nggak maksudnya nggak ada kaitan yang tadi ini ke arah yang tipe satu tipe dua gitu nggak ya dok ya enggak kalau maksudnya yang dikatakan happy hypoxia orang pasiennya saturasi tapi sadar gitu ya pertanyaannya apa tadi komen ya atau pertanyaan pertanyaannya adalah apakah itu kira-kira jenis yang satu tipe satu tipe dua terus ada kaitannya nggak dok itu yang maksudnya kan yang tipe satu sama yang tipe dua itu yang tipe dua yang mirip betul-betul pada RDS kalau happy hypoxia itu banyak terjadi pada yang mana tipe satu tipe satu tipe satu oh yang tipe satu itu yang banyak terjadi justru itu terjadi di tipe satu dia apa namanya elang mekaniknya masih bagus tapi hipoksemia makanya disebut happy hypoxia tapi happy hypoxia itu bukan menggabarkan pulmonarinya karena klinisnya dia klinisnya dia tidak tidak menggabarkan jadi tidak menggabarkan antara klinis dengan klinisnya klinisnya dengan hipoksemia maaf bukan imaging karena imagingnya masih bagus yang tipe satu diskrepansi ini yang kita nggak tahu kapan tahu-tahu ternyata sudah putih itu saya bilang apakah saya juga nggak tahu apakah kita mesti scan bad bisa saja kalau rumah sakit bisa kita ragu dokternya bisa ragu apa ada tipe dua tipe satu hanya satu satu cara kan lang mekanik CT scan kalau satu cara CT scan terima kasih dok sudah cukup jelas ini ada pertanyaan dari dokter Joe dokter Johannes Chandra dari ICU kita juga dok bagaimana parameter pertimbangan untuk menentukan kapan mulai kita gunakan HFNC atau langsung intubasi pada pasien COVID-19 yang tadi mungkin diaduk iya HFNC kalau sudah saturasi di bawah 95 pasang aja lewatin aja nasal kanul kalau punya optiflow ngapain pakai nasal kanul lagi kasih aja biar nggak telat juga sambil di flownya diatur jangan ketinggian juga flownya kan optiflow bisa diatur flownya oksigen konsentrasinya saya rasa terlalu wasting time udah turun kok masih pakai nasal kanul nanti itu malah memperberatkan ya nggak ada itu tadi kembali lagi ke CT scan tapi ada juga pasien udah desat datang udah langsung putih parunya ya kan karena nggak di CT scan akhirnya dicoba dulu pakai itu mencoba paru udah lama-lama lagi prolong hipoksia oke terima kasih dok ini kebetulan belum ada pertanyaan ini bisa nyambung yang tadi nggak dok jawabannya dokter yang tadi kaitan pasien biasanya kan pasien covid juga bisa datang selain dengan desaturasi juga dengan shock dok nah yang kaitan pelajaran kita kalau kita berikan norepinephrine kan bisa mempengaruhi semakin memperbanyak pro-inflammatory cytokine yang terlihat ke enam tambahan juga kalau misalnya dia di intubasi pipnya tinggi tidalnya tinggi kan juga bisa pengaruhi di TNF-alpha sama IL-6 yang tinggi ya dok apa nanti nggak semakin memperparah keadaan pasien kalau kita berpikir ke arah biomolekuler iya tapi kalau kita berpikir ke arah seorang anestesiologis atau seorang intensivis kita tidak peduli yang penting saat ini jangan mati dulu perkara dia nanti naik IL-6 belakangan yang penting sekarang kita pakai norepinephrine untuk penyakit penyakit kalau nggak kita malah ditangkap komnasam kalau kita hipotensi nggak ngasih faso penyakit kalau ditanya kenapa takut si toka yang rilis berarti bahaya kita itu perkara berikut memang benar epinorepinephrine intubasi semua konsekuensi tapi sekarang perhitungan risiko-benefit kalau risiknya menyelamatkan nyawa ya sudah lakukan nanti bisa timbul si tokain nggak apa-apa nanti bisa diatur yang penting sekarang jangan selamat dan death dulu karena kan kita berbicara life treating life saving prosedur gitu mungkin jadi kita melihat pasien secara keseluruhan juga ya dok yang nggak hanya teori juga ya sekarang ini juga sama laboratorium juga kita perhatikan parameter-parameternya juga kita lihat ya dok ya baik dokter ini sepertinya tidak ada lagi yang oh ini ada pertanyaan dari dokter antonius besword lengkong dokter antok dok dokternya kita ya menurut dokter antok ini ada dalam keadaan yang tadi dokter bilang kan city scan nggak selalu siap-siap bedside dok jadi seringkali kadang rusak ada tapi rusak jadi kita nggak bisa anytime kita perlu kita city scan tuh nggak bisa selalu seperti itu misalnya dalam kondisi keterbatasan kita nggak memungkinkan city scan pada keadaan yang terdesak bagaimana strategi penentuan untuk melakukan intubasi kalau hanya dengan melihat laktat ini lanjutkan pertanyaan tadi dok apa laktat aja kalau emang nggak punya city scan kan deh satu pasti kan udah datang rumah sakit udah pake optiflo atau masker christmas ya kalau udah pake itu masih laktatnya enam di atas empat yaudah intubasikan ada salahnya kita nggak disalahkan karena bahaya kan hiperlaktat jadi laktat ya dok ya gak usah nunggu city scan laktat yang menjadi patokan kita masih laktat yang paling murah meriah dan terjangkau ya dok ya intubasi aja perkara dia masih tipe satu tipe dua ya kita nggak punya city scan tapi kan nanti pas intubasi kita tahu oh ini compliance-nya masih bagus nih yaudah tipnya rendah aja gitu kan kita bisa modifikan tidak harus nunggu city scan gitu maksudnya ya terima kasih dok ini sekarang dari dokter grace carol di IC kita dok pada pasien dengan posisi prone bagaimana sebaiknya bagaimana sebaiknya pada pasien yang terintubasi atau tidak maksudnya begini dok maksudnya kalau prone position itu apakah hanya untuk pasien yang sudah terintubasi atau bisa juga untuk pasien yang oh bisa di Rusia kan lagi penelitian tuh yang lagi belum intubasi disuruh baring terungkup bisa kira-kira untuk prone position ini dok ada saran waktu terbaiknya oh yang standar saat yang dianjurkan 6 jam kan 6 jam tapi bisa juga kalau nggak stabil tiba-tiba ada karena komplains abdominal tertekan atau apa kita bisa langsung balikkan biar belum 6 jam ya betul makanya titrasi kan jangan kemana-mana habis nge prone observasi terus ada perubahan apa nggak malah ntar saturasi bagus tensinya 60 kan bisa kan nggak gampang ya kalau prosedur itu harus titrasi lah jangan pergi di sini terima kasih dok mungkin dokter Anto kebetulan saya dengan dokter Anto dan dokter Chris di sini mungkin mau menanyakan langsung dokter Anto silahkan silahkan oh lagi di bagian ya ya lagi di bagian dok ini onsat mana sih Anto pertanyaannya apa oh iya maaf sebenarnya cuma menyangkut yang tadi sih dok mengenai strategi-strategi yang diambil sebenarnya sudah jelas tadi dok untuk strategi yang diambil saat ketika kita memiliki keterbatasan dengan CT scan dan harus melihat penilaian untuk intubasi tipe 1 atau tipe 2 sebenarnya sudah jelas sih tadi dok dengan oh iya hanya menggunakan tolak ukurnya laktat dok pemeriksaan laktat dok anjurannya setiap berapa lama ya dok kira-kira tadi sudah tanya kepada dokter biar 1 jam pun bisa kalau ragu jadi gini laktat itu kan jadi buat clue kita tapi kita sebagai dokter dulu kita kan sekolah dokter ya bukan insinyur ya jadi misalnya kita lihat pasien depan kita udah napasnya 30 udah keringat dingin gak usah periksa laktat sebagai dokter pak intubasi aja laktat itu dipakai kalau kalau Anda daub daub itu ragu aduh saturasinya jelek tapi nadinya kok 8-8 ya napasnya cuma 16 nah kalau ragu gitu you can check laktat tapi kalau sebagai dokter udah lihat depan mata keringat dingin udah napasnya udah kayak kecapean fatigue ya kalau saya ketemu fellow saya yang masih ngecek laktat dua saya pecat jadi dokter sekolah tata boga dulu kayak orang trauma gitu kan saking kerennya laktat pasien datang HB6 dong napasnya berapa 30 HB6 tensi berapa 120 sih terus saya tanya kita mesti cek laktat dulu gak buat transfusi udah kamu jadi itu aja insinyur jelas-jelas HB5 napasnya cepat gitu ya jangan lah itu kan clue aja semua laktat itu kalau lah kita ragu kalau ragu tidak ragu sebagai dokter ya duit aja jangan sampai jadi ahli laktat ahli analisis laktat bukan dokter malah jadi analis gitu mungkin terima kasih dokter terima kasih dokter ini selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Ira ini memenanyakan mengenai pengaturan PIP pada pasien dengan pandemoni yang overlap dengan heart failure untuk mengurangi EF agar tidak semakin kompromis preload atau dan kardio outputnya bagaimana dok? setahu saya sudah kita bicarakan ya jadi memang dilema gak ada caranya harus pinter-pinter cari thresholdnya dimana the best PIP the best PIP istilahnya the best PIP adalah PIP yang diberikan sudah mencapai target yang diinginkan tanpa mengganggu konsekuensi hemodinamik itu susah memang itu harus ada seorang dokter yang mengamati terus ini saturasinya worth it gak dengan PIP segini kalau misalnya saturasinya jangan baperan gitu heboh aja saturasi 88 PIPnya 12 nanti tensinya udah pake nanti-nanti bahaya lihat dulu pasiennya kalau memang cocok wah bagus nih tensinya berarti langsung sebut puji Tuhan berarti PIPnya tidak mengganggu hemodinamik gitu jadi jangan jadi jangan apa ya kayak banyak kayak ini loh kayak drama Korea gitu nanti begini nanti begini nah sebagai dokter kok nanti-nanti kita kan mesti objektif dulu temuin apakah dia mengganggu gak dan memang saat-saat akan dihadapi kondisi dimana kita bingung makin lagi PIP mati nih pasiennya tapi saturasi masih 60 coba laktatnya 7 nah itu dilema tuh yang saya dantai kan si Ido udah nanya mendingan ekmo kan kita punya lagi lebih angkat tapi kalau emang gak punya juga berdoa aja kita udah maksimum disitu gak usah maksa lagi kalau maksa lagi kayak Ido malah jadi gila nanti mimpi terus ekmo mimpi terus ekmo malah kandau gak pernah nyiapin gak bakal bisa lah gitu malah kita jadi gila sendiri banyak berdoa gitu ya dok ya ya bener berserah sama Tuhan nah ini lanjut ada pertanyaan lagi dok yang tadi dokter malah hayati nanya lagi dok ini katanya apakah pertimbangan WH atau WD pada COVID-19 yang terentubasi bila ada kapan ya dok apa itu WHWD dokter malah hayati bisa klarifikasi dok WHWD maksudnya apa Walter Hendrik nama saya oh WHWD saya baru tau juga withdraw withholding ya itu kan sama aja ya kayak itu kok boleh yang sudah hipoksia berat yang sudah branded langsung aja dibimbing untuk end of life treatment kan maksudnya masuk aja ke end of life gak masalah di luar negara kenapa banyak mati di Itali sama Amerika mereka dari sebelum masuk IC sudah end of life karena apa tau gak karena apa gak ada bed iya keterbatasan dokter disana kan tegas maksudnya ya ngapain lagi gitu gak ada bed gak ada ventilator langsung end of life gitu jadi begitu ya dokter malah hayati jadi kita lihat kalau memang sudah mengarah ke situ ya mungkin dok boleh tanya satu lagi ya dok silahkan dok ini tentang yang 100% oksigen kan ya pastilah pasti kita masing-masing terutama di ICU atau anestesi kalau ketemu pasien yang udah RDS berat pasti akan berusaha semaksimal mungkin ya paling gak capai buat target at least yang saturasi ya yang 90 itu dok maksudnya dengan tetap memperhatikan ya yang peaknya pressure peak pressurenya nah kalau dari pengalaman atau yang pengetahuan dokter tentang toksisitas oksigen misalnya pakai 100% ada batasan jam atau gimana kalau yang saya percaya evidence-nya banyak di neonatus ya yang buta segala tapi jangan lupa loh MCI itu sekarang ngasih oksigen itu kan kalau satu ngasih di bawah 92 kan dulu ada mona kan morfin itu bukan mona lagi kan sekarang harus baca tuh kemudian kalau ICU belum siap kita belum ngeluarin soal yang baru hanya pemikiran-pemikiran hati-hati toksis kenapa gak ada yang bisa ngelawan nyawa terus maksudnya apa gitu kalau saturasi 60 kita kasih oksigen 60 aja gak bisa gak bisa karena kritis ICU itu kritis gak bisa masuk pertimbangan itu gak bisa emang tahu itu bener radikal oksigen tapi kan orang yang masuk ICU udah ROS-nya juga udah tinggi ROS kan kejadiannya beberapa tahun kemudian tapi yang sekarang dihadapi apa kita perlukan oksigen karena orang-orang mati karena hipoksemia udah jelas kok jadi ya kita ignore si toksisitas kalau kita kepikirnya toksisitas pasti ICU kandung mati semua iya kan di atas 60 gak boleh terus kita disuruh wah bisa Ido bisa gila sendiri justru yang oksigen tinggi yang survive yang oksigennya di atas 60 semua iya bisa pulang rumah karena apa mungkin ada sih misalnya ya kita percaya mungkin jadi kognitifnya gak berkurang jadi kualitas hidupnya mungkin agak sedikit terijus tapi kan dia hidup yang mau dikejar mana kalau dari awal ditakut nanti suami saya 2x2 10 takut yaudah jangan dikasih oksigen tinggi yaudah mati ibu pilih mana mau mati sekarang apa nanti 2x2 4 tinggal pilih pilihannya susah oke terima kasih ini mengikat waktu ini sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lewat 18 malam 8 lewat 18 ibu menado Jakarta berarti 7 lewat 18 ya dok kuat juga orang menado diskusi berarti bersemangat karena gurunya kan yang ngajar kan semangat bertanya saya pikir apa karena pangi itu nggak tau ya orang makan pangi pengaruh juga itu dok kayaknya dingin-dingin soalnya nih lagi habis hujan dimana jadi buat menghangatkan pada nanya dok jangan lupa ini kita mau foto bersama abis ini ini kita nanti kan ada pelajaran lanjutnya ya dok pelajaran lanjut dan dok silahkan dipimpin untuk foto bersama ijin moderator sambil foto bersama mungkin menginformasikan kepada teman-teman yang lain bahwa nanti pelajaran selanjutnya juga kita akan belajar asam basa ya dok iya yang berikutnya tetapi mohon disiapkan waktunya teman-teman karena asam basa ini bukan cuma satu sesi tetapi sampai 4 sesi 4 sesi dan itu per minggu jadi kalau memang misalnya teman-teman terutama yang di luar pelatihan ICU ingin bergabung ya siapkan waktu karena kalau teman-teman silang satu sesi itu biasanya nggak bisa ngikutin nanti kami akan informasikan secara kontinu di media sosial Anasis Terapi Intensif Menado untuk teman-teman yang ikut bergabung kalau memang misalnya ikut sebaiknya ikut dari pertama dan jangan terputus ya itu aja pengumuman dari tim kerja oke terima kasih dokter Eka kita lanjut dengan foto bersama dokter Ido bisa dipimpin dokter Ido atau dokter Yohanes nggak apa-apa saya boleh dok oke jadi sebelum kita akan mengakhiri kuliah pada malam hari ini saya persilahkan kepada para peserta agar boleh buka videonya kita akan foto bersama sebelum kita akan mengakhiri kuliah pada sore atau malam hari ini oke kita akan foto bersama oke terima kasih dalam hitungan ketiga ya 3 2 1 oke sekali lagi bagi yang boleh menyalakan kamera dipersilahkan 3 2 1 dan 1 kali lagi 3 2 1 gaya bebas oke terima kasih saya persilahkan kembali kepada Riana next lecture ya terima kasih terima kasih dokter Shor terima kasih bang harod diam-diam terima kasih dokter dokter Diana terima kasih Eka terima kasih semuanya semuanya juga ya bye sampai jumpa bye terima kasih dok selamat menikmati selamat menikmati